Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di Surabaya Tadi saya turun dari stasiun Gubeng Mohon maaf, saya tidak sempat review ya stasiun Gubeng Tapi ada di video sebelumnya Padahal saya berangkat dari Surabaya ke Kutuarjo Itu ada video di sebelumnya Seperti itulah suasana stasiun Gubeng Jadi ini saya sudah di Surabaya Rencana hari ini saya mau naik kapal laut Dari Surabaya menuju Makassar Hari ini jadwalnya KM Dharma Rucitra Dharma Kartika 9 ya kalau tidak salah Hari ini jadwalnya KM Dharma Kartika 9 Cuman saya mepet banget waktunya teman-teman Kapalnya berangkat jam 7 malam Saya sampai Surabaya ini sudah jam 3, jam 4 sore Dan masih ada yang harus saya cari di Surabaya Jadi saya memutuskan kemungkinan tidak naik kapal ya teman-teman Tapi hampir sama Kapal Dharma Lautan Utama Seperti saat kita naik KM Dharma ke Cana 7 Kamar VIPnya itu ada 2 tempat tidur Dan kamar mandinya betap Jadi saya akan trip ke Sulawesi nya mungkin pakai pesawat teman-teman Tapi saya juga belum tahu ini Apakah saya akan pakai pesawat atau tetap pakai ekonominya kapal Saya juga belum tahu karena Saya pikir-pikir itu hampir sama ya teman-teman Dan saya tidak dapat upgrade kamar Karena memang harus jauh-jauh hari pesennya Tidak bisa langsung Hari ini kita mau berangkat Hari ini kita upgrade tidak bisa Ya Nanti kita lihat lah Saya hari ini kemana Tripnya ke Sulawesi pakai apa Nanti teman-teman bisa ikuti terus Pantau terus channel Youtube Rizki Travel Vlog Sore ini saya jalan-jalan di Sekitar Kota Surabaya Ada yang dikenal dengan Surabaya Jadi teman-teman bisa Ngikut trip saya nih Ya untuk transit di Surabaya Ini kondisinya ya teman-teman Kondisi sore hari di Surabaya Tuh pintu airnya lagi dibuka Ini bantaran sungai Bantaran sungai Oke teman-teman Ikuti trip saya di Kota Surabaya Kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman Kali ini saya berhasil berada di Surabaya Di sini saya mengunjungi Salah satu monumen kapal selam Yang berada di Daerah kota Surabaya Atau dekat gubeng Nah monumen kapal selam ini Sudah pernah saya kunjungi Di tahun 2019 Saat saya ada tugas Waktu itu ke Surabaya ya teman-teman Jadi isinya itu ya Seri-seri kapal selam Ini kapal selam Pasopati Jadi ini udah gak dipakai lagi Akhirnya dimuseumkan Di tengah-tengah kota Surabaya Tepatnya di daerah gubeng Nah ini monumen kapal selam Ini diresmikan tanggal 27 Juni Tahun 1998 Oleh kepala staf TNI Angkatan Laut Arief Kus Ariandi Laksamana Pada tahun 98 ya teman-teman Untuk tiket masuknya Satu orang Dikenakan 15.000 Untuk di daerah monumen kapal selam sendiri Sebenarnya ada perahu wisata ya Tapi udah gak aktif lagi Di tahun 2019 itu sempat aktif ya Teman-teman Menyisiri Pinggiran sungai Dan ini data Dari KRI Pasopati 410 Tahun pembuatannya itu Tahun 1952 Pembuatannya di Rusia Jenisnya SS tipe Whiskey kelas Dinas di TNI Angkatan Laut Ini 15 Desember Tahun 62 ya Dimensi ukuran sendiri Panjang keseluruhan Dari kapal selam Pasopati 410 ini adalah 76 meter Lebarnya 6,30 meter Panjang badan tekanan Lele 58 Lebar badan tekanan Maksimalnya adalah 4,70 meter Lebar badan tekanan Minimal Tinggi titik Tengah dari Lunas garis air ya Kecepatannya Apabila di atas permukaan Tanpa dia tenggelam Adalah 18,3 Maksimum Ekonomisnya adalah 10 knot Di bawah permukaannya 13,5 Ekonomisnya adalah 2 knot Tenaga utama penggeraknya Adalah diesel 2 x 2000 pk Persenjatanya disenjatai oleh Torpedo gas 4 buah 4 buah petornya di depan 2 buahnya petor di belakang Oke Langsung saja kita masuk ya teman-teman Di tahun 2019 Pernah saya kunjungi Tapi saya gak Punya youtube ya teman-teman Waktu itu Saya punya youtube Baru satu tahun ini Jadi saya sekaligus Memberikan konten tentang transportasi Sekaligus memberikan konten tentang Wisata yang ada di sekitar Kita Masuk Ruangan pertama Nah ini yang saya bilang tadi Torpedo Haluannya itu ada 4 Bawah Kiri dan kanan Bayangkan ya teman-teman Zaman dulu Ini kapal selam Dinas di TNI Di Angkatan Laut Tahun 1962 Kita pasti belum lahir nih Hanya orang-orang tua dulu yang Lahir Sudah disini ya teman-teman Disini gak terlalu panas ya teman-teman Karena sudah ada Dilengkapi AC Jadi lebih enak Oke Ruang ini lebih dikenal dengan Sebutan ruang torpedo Ini ruang pertama Atau ruang depan pada bagian atas Disinilah Berfungsinya untuk keluar masuk Torpedo Di dalam runa ini terdapat 4 Berfungsinya untuk menembakkan torpedo Juga untuk meluncurkan perenang tempur Pasukan katak Oh Ternyata disini bisa untuk Melepaskan Pasukan-pasukan ya Nah bayangkan Ini salah satu Miniatur dari torpedo Itu sendiri Panjang banget Bagaimana kehidupan di kapal selam ya Dikala tahun 62 Tasa pengap itu pasti ada ya Nah Ini ya teman-teman Pintu masuk Atau keluar ABK Disini teman-teman Kita lanjut ke ruang selanjutnya Di ruang selanjutnya Ini adalah tempat tidur dari Awak kapal selam Jadi tempat tidurnya disini ya teman-teman Awak kapal selam Dan ini pejabat yang pernah Komandan dari KRI Pasopati Dari tahun berdinasnya Di 1962 Sampai Dinas terakhirnya Di Tahun 1989 Setelah itu kapal selam ini Dipensiunkan Sudah ya Ini dia ya Foto mantan keamanan Dari tahun 62 Sampai dengan 1989 Dan dimuseumkan Dirismikan tahun 98 KRI Pasopati 410 Oke teman-teman Lanjut lagi Nah ini Ruang komandan Jadi ini ruang komandannya Berada disini ya teman-teman Dia khusus Bayangkan ya teman-teman Betapa Sempitnya ya Kapal selam ini Bertempur di tahun 1962 Berdinas Berdinas Digunakan Untuk menyimpan Nah ini lemari-lemari ya Lemari-lemari Untuk menyimpan Barang-barang Komandan Barang-barang berharga Komandan Jadi ini ruang komandan Khusus hanya Komandan yang bisa masuk Di ruang ini teman-teman Lanjut lagi Di ruang Oh ini sepertinya Ruang komunikasi ya Ruang untuk mengirim Dan menerima berita Nah bener Ini ruang komunikasi Penting sekali nih Di kapal selam Mengetahui keadaan musuh Di permukaan Mengetahui apapun Mengirim Berita Di kantor pusat Ini ruang komunikasi Di sini Untuk Mengisi baterai Nah ini gunanya Untuk mengisi baterai Luar biasa ya Beginilah keadaan kapal selam Betapa pengapnya Panasnya dia Di dalam lau Kita lanjut Jadi ini harus nunduk Kita geser Ke Ruang Tiga ya Ini ruang tiga Teman-teman Nah di sini adalah Tempat pengendalian Dan pusat informasi Informasi tempur Dimana seluruh kegiatan Pada saat kapal beroperasi Atau berlayar Sedang melaksanakan serangan torpedo Nah Di sini menjadi pusat utama Ya teman-teman Menjadi pusat utama Ruang kendali Baik berlayar Bertempur Dan yang lain-lain Ini Mungkin Petunjuk Kedalaman kapal Terus kecepatan Mungkin ada di sini ya semua Yang paham dengan kapal selam Yang paling keren Ada tipi tabung ya Ada tipi tabung nih teman-teman Tipi tabung Nah ini gunanya Teleskop Untuk mengetahui Permukaan pada saat Kapal selam ini menyelam Jadi biar lihat Keadaan di Luar Atau permukaan Apakah ada musuh Jarak tembak Semua diatur di sini Komandan yang Bilang Siap tembak Langsung Ditembak torpedo Luar biasa ya Dulu Tentara kita Berdinas Di KM Pasopati Betapa sempitnya ya teman-teman Mereka berjuang Untuk negara Berpatroli Bayangkan teman-teman Kabel-kabelnya ini Kalau ada yang kerusakan Betapa sulit ya Jadi sekali diserang Kapal selam ini Luar biasa Goncangannya Kalau diserang torpedo Jaman dulu Kapal selam ini Giro Kompas Ini biasa penunjuk Kapal agar tidak tersasar ya teman-teman Karena kan Kita jalannya jalan buta Istilahnya kita gak lihat permukaan Bilik hitung Nah ini bilik hitung Kegunaannya adalah Untuk menghitung Sasaran jarak torpedo Ke titik sasaran Jadi Tembakan torpedo Itu berada di bilik ini Sasarannya Jadi sambil memandu Dari teleskop ini Dihitung dari Titik sasarannya Sudah pas apa belum Tabung snorkel Digunakan untuk mengambil udara Pada Saat Mesin diesel digunakan Untuk pengisian baterai Gunanya ya teman-teman Yang disebelahnya adalah Antena radar Untuk mengetahui Arah Lintang bujur Di atas permukaan Nah ini ada antena Di dalam ruangan ini Ruang sonar Untuk mendeteksi Objek lain Dengan baringan Dan jarak yang berada di sekitar Nah baringan itu Jarak antara kapal Dan Dari kapal permukaan Dan objek-objek Yang Tidak terlihat Nah ini masih asli Semua ya teman-teman Luar biasa Ini adalah Ruang radar Untuk operasional radar Dan bujur untuk Mendeteksi Sama ya Seperti yang tadi Teman-teman pasti bertanya-tanya Dimana Kamar mandi Nah Inilah Kapal selam itu Punya kamar mandi ya teman-teman Kamar mandi Untuk para Crew Dari kapal selam itu Ya seperti inilah Ruangannya teman-teman Gak terlalu lebar Cukup sempit Untuk saya sendiri aja Waduh Luar biasa teman-teman Ini ada wastafel Jadi bayangkan teman-teman Jadi Luar biasa Menjadi seorang Crew dari kapal selam Mereka Harus Berbulan-bulan Berada di tengah laut Untuk berpatroli Ini kamar mandi ya Kamar mandi Dari Crew kapal selam Kondisinya Kita berpindah Jadi Mereka berpindah Satu ke ruangan satu Melalui celah yang cukup kecil Bayangkan Kalau terjadi Keadaan suatu darurat Luar biasa ini Diameternya kecil betul Gimana sih Masih teman-teman bertanya Gimana sih Selain mereka mandi Untuk Memenuhi kebutuhan Keseharian makannya Disinilah Di ruang keempat Meja makan Dari Para kru Kapal selam Nah ini dia Ruang ini Selain terdapat Tempat tidur Sebagai Penyimpanan Bahan makanan Jadi Multifungsi Selain Sebagai tempat Tidur Bisa untuk Menyimpan Makanan Disini Kita lanjut lagi Kesebelah Di ruangan ini Sepertinya ini Ruangan meja Tapi ini ada Mastafel Juga Saya kurang tahu ya Teman-teman Ini ruangan apa Tidak ada penunjuknya Mungkin ini Generator Atau mesin Listriknya Mungkin ya Teman-teman Ruangannya Ukurannya Kita lanjut lagi Ini agak lumayan Pintunya agak lebar Pintunya agak lebar Ini kondisi Sepertinya ini Mesin utama Sepertinya ini Mesin utama Nah ini yang saya bilang Betul Mesin diesel 2000 pk Berfungsi sebagai Penyuplai Atau Changing Sistem baterai Yang ada di kapal selam Baik posisi menyelam Ataupun Lagi di atas permukaan Jadi kapal selam ini Bisa Pakai baterai Bisa pakai baterai Dan bisa menjadi Mesin utamanya Penggeraknya ini Nah ini mesinnya Jaman dulu 2000 pk ya teman-teman Mesin dieselnya 2000 pk Jadi ini ruang mesin Ruang mesin Atau Penggerak utama Kapal selam ya Keren Ini sangat bagus ya Untuk teman-teman Edukasi Buat anak-anak kita Cucu-cucu kita Bahkan Generasi penerus Yang akan datang Bahwa Beginilah keadaan Kapal selam Yang dioperasikan Di Indonesia Apalagi kita mengingat KRI Nanggala Yang Berpatroli Selamanya Seperti inilah Mereka Kru-kru Mempertahankan Kapal selam Membela negara Ini ada ruangan lagi Kita harus duduk lagi Teman-teman Luar biasa Teman-teman Kecil banget Kecil banget Bayangkan mereka Keadaan darurat Keadaan bertempur Harus lari Di Ruangan sempit Seperti ini Nah ini dia Teman-teman Motor listrik Sebagai motor Pendorong pokok Pada waktu kapal Sedang menyelam Dengan kecepatan 13 Kenot Satu kenotnya Menempuh jarak Kurang lebih 1,8 Kilometer Per jam Nah jadi pada saat Kapal selam bergerak Begini Sebagai mesin Pendorong Dan kecepatannya 13 kenot Satu kenotnya Sekitar 1,8 Kilometer Per jam Ini Teman-teman Berada di Ruang 6 Nah Terdapat dua buah Motor listrik Atau generator Poco Untuk menggerakkan Baling-baling Atau pengisian Baterai Ini ya Teman-teman Motor Motor ekonomi Oh ini ya Teman-teman Jadi kalau ini Dia Sedang berjalan Bisa terdeteksi oleh Musuh Kalau yang Motor ekonomi Ini sebagai Motor pendorong Sama Tetapi digunakan Untuk menghindari Deteksi sonar Kapal lawan Dengan kecepatan Sampai 2-3 Kenot Ini lebih kecil Kecepatannya Hanya 2-3 Kenot saja Maksimal Karena dia Gerak Secara senyap Tanpa diketahui Oleh lawan Oleh sonar Kapal lawannya Teman-teman Jadi ini Difungsikan Dikala berpatroli Ini difungsikan Dikala saat Sedang berperang Atau pada saat Berpatroli Diketahui Oleh musuh Oke Kita pindah Ke sebelah Ini adalah Ruangan terakhir Di sini Ada pompa hidrolik Berfungsi Untuk mengubah Energi mekanik Menjadi energi Hidrolik Nah Di belakang ini Ruang torpedo Buritan Atau Ruang torpedo Belakang Hanya ada 2 Jadi di haluannya Yang paling depan Tadi Torpedonya Ada 4 Di belakang Itu hanya 2 Jadi total 6 Torpedo Yang bisa Dibawa oleh Kapal selam ini Yang bisa diaktifkan Untuk ditembak Ya teman-teman Kalau kapasitas Pengangkutannya Saya kurang tahu Berapa torpedo Yang bisa diangkut Tapi kalau untuk penembakan Dia 6 2 belakang 4 di depan Di ruang terakhir Tepatnya di Belakang buritan Selain Selain Ada 2 Torpedo 2 tempat torpedo Ini ada Pintu darurat Di kalah Kapal selam ini Tenggelam Atau Ditembak musuh Terjadi kerusakan berat Dan tenggelam Ambasador Apa Pintu daruratnya Ambasador Jadi keluarnya lewat sini Jadi sebenarnya ya KRI Nanggala Apabila mungkin Tidak hancur Dia kedalamannya Tidak Sampai membuat rusak Maka para ABK Akan keluar Lewat Pintu darurat Itu ada disediakan Di tiap kapal selam Mungkin berbeda-beda ya Tiap kapal selam Ruang pintu daruratnya Kalau ini di KRI Pasopati 410 Dan ini pintu keluar kita Pintu keluar Pengunjung Yang salah Berkeliling Di kapal selam Pasopati 410 Jadi ini penampakannya Teman-teman Luar biasa Buatan Rusia Ini belakang muritannya Dan itu adalah Baling-balingnya Ada dua Sisi kiri dan sisi kanan Oke teman-teman Cukup sekian Malam ini Saya keliling Di sekitar Kawasan Monumen kapal selam Pasopati 410 Kapal selam ini Menjadi Edukasi yang sangat berguna Bagi anak cucu Dan Generasi penerus Bangsa yang akan datang Bahwa kita pernah memiliki Kapal selam Di era tahun 60an Detailnya pun Dijelaskan banget Di dalam kapal selam ini Dari tahun pembuatannya Terus Ruang-ruangnya Kegunaannya seperti apa Itu luar biasa ya Penjelasannya sangat Keren banget Bagus Rapi Dan detail sekali Penjelasan dari Di monumen kapal selam ini Untuk tiket masuknya Seperti saya bilang tadi Itu satu orang Dikenakan 15 ribu Sangat murah banget Sejarahnya kita dapat Harganya pun Masih cukup terjangkau Oke teman-teman Mohon maaf Apabila Vlog saya kali ini Memberikan Edukasi atau wisata Karena Tema saya Selain memberikan Edukasi Maupun Info tentang Transportasi Saya memberikan Edukasi di daerah Yang saya singgahi Seperti di Surabaya ini Oke jangan lupa Dukung selalu Channel Risk It Travel Vlog Jangan lupa Di subscribe Like dan di share Apabila Memberikan manfaat Kepada teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton